Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Iran berhak memberikan tanggapan tegas terkait serangan Israel terhadap misi diplomatiknya di Damascus, ibu kota Suria. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan. Dalam pernyataan itu tertulis bahwa Republik Islam Iran memiliki hak yang sah dan melekat berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB untuk menanggapi secara tegas tindakan Israel tersebut. Untuk diketahui, sebanyak tujuh penasihat militer Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRKC tewas dalam serangan Israel pada Senin 1 April 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, agresi itu menunjukkan puncak keputusasaan, ketidakberdayaan, dan disorientasi strategis Israel menyusul kegagalan militer, politik, dan moral di jalur Gaza. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Iran mencatat bahwa serangan terhadap konsulat Iran adalah pelanggaran hukum internasional. Pelanggaran itu terutama terkait Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, Konvensi Penjagaan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang Yang Dilindungi Secara Internasional, dan Piagam PBB tahun 1973. Serangan Israel di kedutaan Iran untuk Suriah itu menandakan peningkatan penargetan Israel terhadap para pejabat militer Iran yang merupakan sekutu Hamas. Iran pun berharap masyarakat internasional mengutuk serangan yang melanggar hukum. Sementara itu, Israel belum memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai serangan ini. Terima kasih telah menonton!